Satunya harus ada yang dari KKP Kalau gak ada gak boleh Kalau ada yang menulis Pembimbing KKP Tidak dijadikan pembimbing skripsinya Siap-siap Pembimbingnya berubah tiba-tiba Itu di kita ada seleksi Dan ada filter Misalnya saya pembimbingnya Pasukan Pak Patri Waktu KKP pembimbingnya Buruli Buruli gak masuk pembimbing saya Salah satu pas hukum Pak Patri Diganti dengan berulis secara otomatis Gitu Ada gak yang pembimbing KKP gak ikut deskripsi Tuh ada yang saya senyumkan Yaudah balikin ya Oke Balikin ya Rupa Pengajuan judul Judul saya anggap deskripsi udah gak terlalu sulit Tapi saya mau bilang teman-teman Judul tugas akhir teman-teman Itu masuk di transkrip nilai Kayak transkrip nilai Mata kuliah dan nama maturnya kan ya kan Misalnya Pancasila Agama Rekayasa Nah masuk kan Di transkrip teman-teman Yang akan teman-teman terima bersama ijasa Itu muncul judul tugas akhir Tugas akhir judul Alperancaman sistem informasi Oke Jadi sayang bener kalau teman-teman bikin judul yang sederhana Murahan Gitu ya Karena saat teman-teman melamar pekerjaan Si HMWK dia akan baca ijasa dan baca transkrip nilai Betul kan Yang dia lihat pertama tugas akhirnya apa Dia baca Uh perancangan aplikasi mobile programming Aplikasi menggunakan android Keren Perancangan aplikasi pembayaran berbasis SMS gateway Keren Tulis di transkrip nilai Karena transkrip nilai itu akan melekat di gelar teman-teman Sampai Yaudah sampai kapanpun gitu ya Jadi saya kalau mencari judul yang sederhana Kalau saya sih dulu berpikirnya nyari judul secanggih mungkin Karena kenapa? Judul ini menentukan kualitas teman-teman Ketika orang lihat daftar nilai teman-teman Yang bikin perancangan sistem informasi siswa baru di SMP 1 ya Udah umur Perancangan sistem pembayaran laundry udah umur Absensi udah umur Ya Hanya lihat Nggak pake Nggak pake Wah android nih Wih pake java nih Wih Nah gitu ya Jadi judul itu muncul di transkrip nilai Ingat Muncul Dan itu akan dilihat orang Masih bisa berubah kalau teman-teman mau berpikir judul yang bagus Oke Judul juga harusnya menjual Menjual Teman-teman tau cerana lepis gak? Tau ya? Cerana lepis saya jual di kaki lima pasar malam Kayak-kira kisarannya harganya berapa? Dua puluh lima tiga puluh ribu betul kan? Tiga puluh ribu lah ya Tengah puluh Oke Cerana lepis yang sama teman-teman Saya bukus dengan kemasan yang bagus Plastik saya bukus hadung Saya taruh di Alfamart Harganya naik apa turun? Naik Naik Padahal barangnya sama Cuma kemasannya Bagus Betul kan? Di Alfamart jadi 50 ribu Dari 35 Di Alfamart 50 ribu Karena kemasannya beda Betul kan? Tapi Abahal